Bu, mengenai prosedur ekspor Singkong Singkong, tiba-tiba kan beliau tuh Apa? Datangin Apa? Apa? Tiga pak Saya percaya, caranya percaya dia Dia jadi gak mau pos Yandu, ah siapa Yandu? Saya Yanto dong ya disini Jadi dia namanya pos Yanto Pusat pelayanan Yanto-Yanto Pak, nanti tanggal 28 kampanye kayak gitu He, lu jangan macem-macem Gua dari tahun 2009 gua udah kampanye Lu bakalin aja Gua udah pengalaman Empat kali gua, empat kali Aduh, ketembali lagi di Polucu Polucu Gak kerasa sekarang udah mulai Desember Gak kerasa, sehat-sehat ya Pip ya? Alhamdulillah Dicariin Bapak itu lu Gara-gara Gara-gara Lu juga banyak dikirimin tuh Iya, gara-gara Bapak itu Gua udah banyak banget yang ngirimin temen-temen gua juga Jangan kan keluarga yang kenal Ketemu orang aja Mas Dicariin Bapak itu Udah gitu kita tau maksudnya ya? Iya gitu Bapak itu yang mana gitu Yang mana gitu Padahal dia cuma Dicariin Bapak itu Karena udah nyebar kemana-mana Iya di TikTok terutama itu Iya di grup keluarga aja yang ada sayangi juga Iya Eh tapi grup keluarga sekarang udah mulai terpecah-pecah nih Enggak kan Itu karena panas dalem Panas dalem Nah itu mah bibir Bibirnya dibantingin sih Jangan terpecah-pecah Bukan terpecah Apa ya Kita aja dah yang katanya ngumpul gitu Udah ngerabah ya Udah ngerabah Gini, ini siapa ya gitu Iya Udah mulai Luka diantara tiga itu Memang bener yang Pendukungnya satu Itu jarang ngomong Jadi dia tuh udah gak pernah ngomong Gak pernah mau Involves di dalam sebuah perbincangan Atau debat tentang masalah Anjay involves Involves Lebih Lebih santai ya Biar kelihatan gua agak smart Lebih santai Lebih santai gitu Iya Kan gua sama teman Jadi biar gua kelihatan smart man Iya Padahal kita telekom sendiri Yang paling gak tau ya Tapi gua mau cerita dulu Apa? Gua cerita Lu gak kerasa kita udah di Desember Iya Desember itu tiap tanggal 5 Itu tuh harinya Santaklaus sebenarnya Tanggal 5 Desember Lu gak akan tau lah Itu karena gua tuh dari dulu Iya Jadi gua punya teman Jadi dia Yang bapaknya Jumat ke masjid Bukan Bukan Itu maksudnya Waktu dulu tuh toleransi beragamanya tuh kuat gitu Jadi bapak gua juga suka nipu waktu dulu tuh Maksudnya kalau Santaklaus itu ada gitu Gua suruh nyemir sepatu Dikasih rumput nanti tuh Besoknya bener Dikasih coklat Jadi bapak gua tuh cuman nyenengin si anaknya Ya Jadi kayak tradisi yang seperti biasa Tetapi ketika gua di acara Dunia Bintang Ya Acaranya di SCTV itu waktu itu Gua jadi Santaklaus Ibu gua nonton Dia panggil gua dimarahin Lu nyari duit jangan gitu-gitu amat Karena gua ngerasain bahwa Ya ga mikirin masalah seperti itu ya Karena temen gua ada yang tinggi juga Waktu di kuliah Dia itu Karena dia tinggi Agak putih Dijadiin ini Dijadiin Santaklaus Dijadiin Santaklaus Dibumi Sangkuriang Itu Si orang kan undangan bayar kan Itu undangan semuanya Kaget Mengat kardeşim Kenapa Dia datang Tidak ada suar tepitnya Ya Wassalamualaikum Jadi benar Apain Yang lucunya Yang lucunya Si anak anak sudah pernah ngumpul Yang pernah ngumpul Terus Iniént everytime germanyeng Itu dia kejadian Iya, bener kan kalau kejadian. Astaga kan. Tapi dulu itu santai aja ya zaman dulu gitu. Santai, nggak pernah jadi permasalah. Makanya ketika gue ngelihat apa ya, seperti yang di Bitung. Kejadian yang seperti itu, itu sebenarnya menurut gue apa ya. Kok orang lain yang di sana yang ribut? Tetapi kok kita terkena dampaknya pada hal-hal yang negatif gitu kan? Seharusnya kita sama-sama menyadarkan. Dan sudah sampai fisik loh, bukan hanya narasi-narasi. Memang ada korban kan? Iya, udah ada korban. Nah kita harapkan hal-hal itu tidak lagi terjadi tetap damai di Indonesia. Oh bener. Alhamdulillah. Lu udah siapin ya. Tapi maksudnya gini? Sering banget sekarang nih. Keluar gitu kata-kata yang bagus gitu ya. Pernah tadi lu ngumpul nggak ada. Nggak, ini kita bahas ini nih sekarang nih ya. Bahas kampanye mulai tanggal 28 November kemarin. Udah kemarin lalu udah mulai nih. Hari pertama, Pak Panis di daerah Tanah Merah Jakarta gitu kan. Jakarta Utara. Ya kemudian Pak Ganjar di Marauke, Pak Mahfud di.. Sabang. Di elulukan masa. Wah. Kalian disambut. Kalian disambut. Kalian disambut. Yang lewat jalanan di itu dimana ya? Dimana ya? Yang ada videonya tuh Pak Mahfud. Dimana ya? Di.. Kerawat jalan. Hah? Di mana? Hah? Yang bukan Pak Mahfud kali ya kerawat banget. Bangis. Si Malungon dimana. Yang kerawat jalan orang sakit lah. Di mana lagi. Dia kerawat jalan. Iya. Ya dia kerawat jalan. Kerawat jalan. Dia kerawat jalan terus. Kayak banyak orang-orang terus. Hah dimana ya? Gua ngeliat videonya. Oh ada. Waktu kampanye ini kagak? Enggak? Iya kemarin kemarin. Oh kemarin kemarin. Tapi paling gak ini satu sama tiga ini mulai bergerak ya. Di kampannya di awal. Nah. Tetapi lu tau kenapa dua gak melakukan itu? Di hari pertama ya? Di hari pertama. Kenapa? Karena belum ada dapet cuti katanya. Belum ada izin cuti. Eh udah ya? Kalau tidak salah. Enggak. Soalnya itu tim SS sudah ngomong. Gimana ya? Pak. Nanti tanggal 28 kampanye kayak gitu. Iya. Hei. Lu jangan macam-macam. Gua dari tahun 2009 gua udah kampanye. Taunya. Lu bayangin aja. Gua udah pengalaman. Empat kali gua. Empat kali udah tau. Iya makanya udah kampanye sama gampangan. Bapak itu ya? Iya. Gak misal kampanye gitu. Kan biasanya musim kampanye di lapangan. Kan tampil nih. Misal di daerah mana? Pedesaan. Yang kurang apa? Sosialisasi nih. Sampai informasinya kurang gitu. Oke kamu persilahkan untuk capres. Noda untuk maju. Gitu. Sambutan terus yang di belakang gimana? Yang di belakang pasti ngeliat-ngeliat gitu. Ini Bapak berapa kali sih? Gitu. Gitu. Enggak. Tapi memang gak kampanye lah. Lainnya kampanye loh. Gibran masih tetap ngantor. Pak. Memang belum dapat kali ini. Eh tapi udah ada peraturannya. Udah. 28 sih udah diperbolehkan. Cuman gak tau kampanye seperti yang. Cuti. Mungkin ngambil cuti kali. Cuman gak ngambil cuti kali. Cuman gak ngambil cuti kali. Cuman sebelum-sebelumnya juga ada beberapa yang dari. Undangan dari universitas. Komunitas. Oh iya. Kadang-kadang itu kan sebenarnya tantangan. Dan itu adalah kesempatan untuk kita. Di antara 75 hari ini. Untuk memaksimalkan kampanye. Dengan memberikan gagasan-gagasan. Tetapi yang terjadi kalau di televisi. Sebelum-sebelumnya juga. Gue ngeliat bukan hanya. Yang muncul adalah gimmick. Terus bukan gagasan yang muncul di antara para jubir. Tapi gas-gasan. Jadi kenceng-kencengan loh. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Harusnya jadi gak ada. Yang bisa diambil oleh masyarakat seperti itu. Jadi yang penting ramainya aja. Gas-gasan aja ya. Gas-gasan doang. Tapi biasanya kalau kampanye konvoy juga gas-gasan pak. Ya gas-gasan. Eh tapi enak tuh dulu. Zaman dulu lo pernah ikut gak ya? Zaman order baru kampanye. Gue ikut. Enak itu ya. Zaman itu kita loh yang seneng ya. Bener-bener pesta ya. Beli kaosnya kita yang beli. Sekarang kan dikasih ya. Ya karena kan semua seperti itu sekarang tuh diendorse. Bukan diendorse ya. Diberikan lah kepada mereka. Malahan yang nomor 2 kampanye juga. Tetapi kan kampanye nya kalau gak salah dia bagi-bagi. Bagi-bagi. Bagi-bagi susu juga. Bagi-bagi susu ya. Bagi-bagi susu. Bagi-bagi susu. Dikasih apa di. Amat tempatnya gak? Enggak dong. Ya kan ada kotak. Ya kotak. Ya iya. Malahan gue tanya kali. Bukan tempat itu punya dong. Bukan. Susu kayak UHT gitu. Iya. UHT bye-bye. UHT. UHT. UHT bye-bye. Jangan sampai dapet guru-guru ya. Susu teman. Betul. Susu UHT kalau dibuka ini. Kinjang satu. Kinjang satu. Susu UHT. Susu UHT. Susu UHT. Enggak. Maksudnya ya. Apa ya. Susu UHT dong. Susu yang diminum oleh Intel. Susu UHT. Berarti. Sembangun. Pekerjaan yang sangat tulus itu. Apa? Pekerjaan Satpam dong. Apa itu? Karena dari HT ke HT. Belum bicara aja dari HT ke HT. Nah macam-macam kampanyenya. Maksudnya ada yang kampanye. Gimik. Dulu kasih tau dulu. Yang dua itu kemarin. Eh tadi itu bagi-bagi. Itu sebagai permulaan. Permulaan. Karena beliau menjanjikan. Untuk kalau misalnya terpilih itu. Mereka akan. Anak-anak itu akan mendapatkan. Makan siang gratis. Susu gratis. Sama makan siang gratis. Gratis. Itu katanya ada untuk. Salah satu adalah untuk. Menanggulangi yang namanya. Stunting. Stunting gitu. Padahal kita kan tau. Istilah tidak ada makan siang gratis. Nah itu. Makanya. Itu menyalahi. Gak apa ya. Menyalahi. TikTok itu ada yang. Jarwo. Jarwo kuot. Jarwo kuot. Terima kasih. Lu lu gak. Ini gak bekal lu ya. Gak. 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 Makan siang. Makan siang gratis. Dijawab oleh. Di tiktok ya. Dijawab oleh seorang. Ustadz. Yusuf Mansur. Wistudah dari mana? Wistudah dari mana? Wistudah dari mana? Dari mana duitnya? Duitnya dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana dulu. Dari mana dulu. Kita selalu tuh. Netizen-netizen. Kreatif-kreatif gitu. Ada yang komennya lucu banget tuh. Gua ketawa. Yang video yang Pak Prabowo. Siapa? Yang otot. Tulang. Otak. Otot. Otot kuat. Tulang. Kuat gitu. Komennya mana? Pak kita mau jadiin gatun kacak. Kocak deh aku. Iya emang. Tapi emang susah juga. Karena kan gak punya teks mungkin ya. Waktu itu pas. Tapi emang dia. Kelopoknya nyantai ya. Karena apa-apa nanti jogetin aja. Kalau kita lihat. Ada yang gitu. Senyumin aja, jogetin aja. Senyumin aja, jogetin aja. Gitu. Tapi jadi ya orang jadi seneng gitu. Sama dengan perimitan masalah gitu. Iya kayak. Meminimalisikan. Gemoy, membentuk gemoy gitu. Dulu 2019 nih. Iya. Dulu 2019. Yang terekam atau sudah di brand adalah tegas. Kemudian. Marah. Berbawa. Marah ya. Sekarang kayak udah dipoles, diubah. Jadi lebih lembut jadi gemoy gitu kan. Gemoy. Supaya menurunkan tensinya. Iya. Beliau mungkin. Supaya bahwa beliau ini sebenarnya tidak seperti yang diperkirakan. Yang tidak. Oh iya betul. Atau yang dulu-dulu sudah berubah. Iya. Tapi ada beberapa juga gambaran-gambaran di beberapa video-video yang memang ketika beliau tanya jawab. Ada yang sama ibu-ibu yang di Malang kalau nggak salah tuh dia cerita tentang singkong. Pak mau bu mengenai prosedur ekspor singkong. Singkong. Tiba-tiba kan beliau tuh. Apa? Datangin. Apa? 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 Saya pecah. Pecahnya berjanda. Serumnya ibu-ibu-ibu. Kaget-kaget lah. Orang biasa. Malah kan tenang gitu. Wani mau ngomong udah mau bambing sedih ambil mic-nya. Aspal dari Buton. Kalo yang Tommy Sarto dari Butin ya. Ya iyalah. Nah. Apa lagi ya? Oke. Bu apa ya? Gak ada. Udah jangan dipaksa. Gak ada. Nah. Debat gitu. Ada yang gini. Sekarangnya yang narasinya yang lagi bergembang. Aku terus putrok segalanya dari Butan. Bener ya? Itu karena dia. Sekjen BPP. Sekjen BPP. Lama besoknya kirka ya. Betul-betul. Apa ya yang buta. Terima kasih. Nah. Sekarang kan yang lagi rame tuh. Masalah debat. Karena yang 01 sama 03. Ini serangannya adalah. Atau kritikannya adalah. Di undang debat. Lo tau kaosnya nih? Kita bahas dulu kaos. Fight for democracy. Fight for democracy. Oke. Gue pengen tau. Tiga itu apa maksudnya? Pemaknaannya apa? Taat kepada Tuhan. Ya kan? Patuh pada konstitusi. Hukum. Hukum dan konstitusi. Tiga. Rakyat. Maksudnya apa rakyat? Taat kepada rakyat. Mengabdi kepada rakyat. Iya benar. Iya taat mengabdi kepada rakyat. Oke boleh lu pakai itu. Iya. Gue takutnya lu pakai gitu. Cuma karena. Nanti lu ditanya banyak. Makanya pakai-pakai itu. Tapi ternyata. Tau nih. Tiga. Makna itu sangat penting. Supaya mereka tahu. Sebenarnya empat. Ini. Ada empat. Wabila Taufiq wal Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau gitu lima dong. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Jadi benar jadi. Iya. Assalamualaikum. Jadi walaikumsalam. Kenapa jadi. Ya. Debat. 01 dan 03 itu. Wah. 02 nggak pernah datang debat. Nah yang 02. Ngapain debat. Yang penting kerja. Ya kan belum. Belum. Iya. Maksudnya yang penting. Next kerja gitu. Padahal menurut kita. Debat tuh. Untuk mencari yang. Yang terbaik. Untuk memperkenalkan gagasan kita. Bisa diterima atau enggak. Maksudnya memberikan bahwa. Nanti itu salah satu janji politiknya. Para capres-capres itu. Tetapi memang. Mau tidak mau. Akan menjadi sebuah. Orang 01 dengan 03. Itu berpikiran bahwa. 02 itu pasti. Lemah di masalah debatnya. Karena. Sekarang garasinya. Memang itu. Karena kan di beberapa. Itu tidak mempergunakan. Untuk mereka. Melakukan. Apa. Memperkenalkan gagasan-gagasannya mereka. Di. Kedepan. Makanya banyak yang. Apa. Absen. Absen ya. Nanti kalau. Ada pertama nih. Di TV kan. Biasanya ada tuh. KPU. Jadwal KPU. Iya. Nanti yang debat itu cuma 02 sebenarnya. Kenapa? Karena 01 dan 03 itu debut. Oh iya. Karena baru pertama kali. Karena pertama. Si bapak itu sudah. Langsung bisa debat. Iya. Karena 01 dan 03 itu debut. Debutnya ya. Baru pertama kali muncul. Iya. Terus. Tapi di antara itu 02 lah yang paling banyak. Debutnya. Kenapa? Debut apa? Uang kaya. Oh iya iya. Debut ya. Banyak banget ya. Iya banyak uangnya. Kalau dibandingin. Kaosnya seragam. Kalau di LPHKN itu dia paling. Secara kekayaan T sudah. Iya. Tapi kan sekarang memang. Debutnya banyak. Waktunya keluar banyak. Untuk partai-partai juga. Kayak misalnya. Yang jadi pertama sekarang tuh. Kayak PSI tuh. Kan muncul sekarang sih. Ininya waktu jaman-jamannya. Sebelum sama Kaisang. Giring. Sebelum sejaman Kaisang. Giring. Giring. Belum terlalu banyak. Tapi sekarang kan udah mulai. PSI, PSI. Sampai. Kalau lu lihat deh. Ada ininya kan. Apa? Apa? Video. Iklan kampanyenya. Yang Pak. Pak itulah. Pak Kaisang. Oh enggak. Pak Kaisang. Yang PRSI. Renang. Pasti renang. PRSI. Kok jadi persatuan renang. Persatuan renang. Malah dia promosiin renang. 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 Pasti renang. Kalau dia poli. Dia PBVSI. Oh iya. Pasti poli. Pasti poli. Pasti poli. Gak enak banget poli. Gue udah gak mau ketawa kakak ini. Nyawakan gue ketawa kakak. Iya emang. Bar. Lo ketawa lo yang bikin. Bikin gimana gitu. Gak kenakan gitu. Gak kenakan. Gak kenakan. Gak kenakan. Gak kenakan. Dia ngomong PRSI. 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 Renang. Pasti renang. Renang. Pasti renang. Begini, begini. Bukannya begini dong. Jadi begini pasti renang. Kalau banyak-banyakan dana debet ya. Debet ya. Banyak-banyakan adu pikiran debat. Mencari yang terbaik. The best. The best. Itu yang disiapin pasti. Nah kalau adu kuat ada tuh. Apa? Adu kebal. Apa? Debus. Oh debus. Debus. Itu kan adu kuat debus. Tapi ada debus komedi. Ada, ada debus komedi. Debus tapi mempan. Dibatok lagi mudara. Debus itu kan kebal gitu. Dan kayaknya udah ada yang kebal gitu. Kebal apa? Gak maksudnya kebal kayak kayak. Kemarin ada indikasi pelanggaran. Ternyata juga gak diproses lanjut. Tapi itu kan termasuk debus. Apresi. Kebal. Iya. Salah satunya itu. Debus. Capek banget sih lu. Gue capek. Gue capek ketawa. Apa mah? Gue capek ketawa. Gue capek ketawa. Gue capek ketawa. Nah. Tapi di. Gue tau. Maraton tenki kan. Thank you very much. Bang banget sini 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 sini. Itu kan jadi thank you ya. Iya thank you. Jadi jadi tenki. Tenki. Tenki dari tenke. Tenki. Maraton lari lari. Itu kan sulit ya. Gue bawa. Gue giring namanya. Iya. Gigi. 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 Dari tenke ke thank you. Thank you. Ada tuh ininya. Ada. Tahapnya. Tahapannya ada. Ada proses ya. Ada proses. Tapi itu mah umur-umur sulit lah. Proses ikutin lah. Mending umur-umur yang kayak bapak. Langsung. Yang kayak bapak itu tuh lucu banget tuh. Nih. Tapi ini saat-saat yang penting. Masa kampanye adalah sampai. Masa tenang kapan? Masa tenang? Masa tenang nanti 21 sampai dengan 14. Enggak dong. Tiga hari. Harusnya mulai sekarang udah masa tenang. Jangan ribut maksudnya. Sebenernya lu gak usah mikirin masa tenang lu mikirin masa depan lu. Masa depan. Masa depan. Meninggal semua. Tenang gitu. Eh tapi ngomongin meninggal gue paling lengkap loh. Jangan, jangan, jangan. 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 Jangan dong jangan. Nanti umur. Lu banyak gak di contact lu tuh yang udah meninggal gitu. Bapak. Ibu. Bapak ibu. Ada di contact. Jadi kalo di grup tuh. Kalo nama dia typing gitu. Kita. Kakak ipar gue ada namanya Adil dia udah meninggal. Tapi di grupnya gak di. Masih ada. Gak dihapus. Gak dihapus. Jadi anaknya pake tuh. Oh nomernya. Nomernya. Adil is typing. Nah lu. Dia udah meninggal. Lu bukannya ganti nama dulu. Ini lu gak harus ganti nama. Gak juga bisa kita. Bisa lah. Emang bisa WA kita ganti nama sendiri. Gak bisa. Kalo bukan WA group ya. Maksudnya ketika dia pribadi masuk ke kita. WA nya dia ganti nama bisa. Almarhum. Ganti namanya. Iya misalnya gitu. Dia buat apa? Maksudnya dia nama dengan WA group. Adil. Buat apa? Emang dia akan kontek. Gak ada. Eh ada mungkin. Cuman gue gak. Saya gak perhatian sih kalo udah meninggal. Iya maksudnya kita nih. Apada ribu-ribu copres-copres. Kita hampir gak mikirin bahwa. Kematian tuh adalah hal yang. Lu tau gak dia ngomong gitu karena apa? Karena apa? Dia panggil disebut cerdas. Orang-orang yang membicarakan kematian. Orang-orang yang cerdas. Iya iya iya. Karena dia ngomongin supaya dia akan cerdas. Iya. Lu gak usah harus. Ini masa mati. Iya gak usah iya. Lu ngomong kematian. Bahwa cerdas. Siapa yang paling. Lu pengen cakep? Ya lu pantun. Iya. 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 Cakep. Iya. Gitu lah. Pantun. Itu kalo mau cakep. Kalo mau ganteng lo modal 2000. Kenapa? Kalo ganteng. Kalo di perapatan dari tukang amin tuh. Iya. Kasih 2 ribu pasti. Makasih ganteng. Iya. Ganteng ya. Tapi kalo mahalan bos. Bos paling kali 50 ribu. Iya. Iya. Parkir security. Sudah. Kasih bos. Masih bos. Masih bos. Masih bos. Ini program lagi nih. Nah balik lagi. Pentingnya dalam masa kampanye kita ngamatin. Kekuatan dari 02 itu adalah. Di Mas Gibran. Mas Gibran ini sekarang udah. Punya jubirnya. Emil. Mirina. Dardak. Itu kira-kira dipilih secara mendardak apa gak tuh? Mirina. Jubir dong itu. Mereka jubir. 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 Iya iya. Dan langsung ditunjuk mas. Emil. Dardak. Itu walaupun dipilih secara mendardak apa gak tuh? Enggak dong. Bukan mendardak loh. Kalo yang mendardak itu dangdut. Dangdrut dong. Dangdrut. Iya. Tapi kalo menurut saya sangat berpotensi. Iya si. Mas Emil. Malah menurut saya. Potensi juga untuk jadi cawapres. Harusnya kan lebih ke Emil juga. Karena Emil. Maksudnya. Emang dia anak siapa? Anak bapaknya. Enggak. Kejabatan juga. Enggak. Pak Darah kejabatan juga. Potensi pribadinya lah. Iya iya. Bagus dia bagus. Nanti disuruh yang jadi jubir. Nanti kalo masalah bagi-bagi susu. Bagi-bagi kaos apa saya gitu. Kalo visi misi nanti Mas Emil. Mas Emil. Mas Emil. Loh dia ngomong. Gibran ngomong gitu sendiri. Nanti masalah visi misi. Jubir. Ada videonya juga. Visi misi. Visi misi jubir. Mas Emil. Mas Emil. Dia cuma. Untuk masalah visi. Nanti jubir. Kalau misi saya. Misi pak. Dia permisi mulu ya diundang. Dia kan kalo kemana-mana gini ya. Gini. Adabnya bagus. Iya. Iya. Karena orang tua tuh dia hormat. Hormat iya. Kan lah 40% adab. 20% ilmu sebenernya. Ilmu. Ya betul. Bagus. Tapi apakah kalian gak pernah mikirin bahwa kematian adalah hal yang paling tidak? Hahahaha. Ini kita ngomongin program. Program. Kalo situ kan jelas yang diulang-ulang. Maksudnya mengenai makan siang gratis. Susu gratis. Bantuan gisi untuk anak dan ibu hamil. Kalau Pak Mahfud, satu desa itu minimal fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan. Jadi ini pentingnya bahwa program kesehatan itu penting buat kita semua. Sebenarnya sekarang udah pada pinter deh masyarakat kita untuk janji-janji yang kayak begini, bukan janjinya yang dilihat. Bagaimana cara memenuhi janjinya. Misalnya makan siang gratis, ya boleh-boleh aja. Asal lo kasih tau caranya gimana nih. Ini duit banyak loh, 450 triliun. Nah itu kan maksudnya tuh kan kalau misalnya dibuat seperti apa lagi, apakah ada yang lebih baik lagi? Atau harus makan gratis? Tapi kasannya bukan ngasih ikannya, tapi kita ngasih pancingnya supaya ini dikembangkan bisa jauh lebih ber... Terutama ke pendidikan lah. Misalnya uangnya bisa dipendidiki ke pendidikan atau membangun yang namanya UKM-UKM yang lebih kuat lagi. Iya, karena kalau memang maksudnya gini, yang harus bukan langsung langsung ngasih makan, ngasih susu gitu kan. Itu potensi kerawanan kebocoran juga tinggi banget. Maksudnya gini, satu makanan yang tidak termakan pasti ada ntar. Lo iya, lo dalam satu, satu berapa ya? Satu tahun itu, kalau misalnya dikumpulkan makanan-makanan yang sisa yang kita makan, lo makan di sabuk aci, di mana-mana yang apa, no eat, no pay. Ya, no eat, no pay emang iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Padahal hal-hal tersebut itu hampir bisa memberikan 5 miliar, untuk 5 miliar orang yang kelaparan. Nah, itu nanti pasti akan terjadi. Makanan yang nggak termakan ada, minuman yang nggak termakan juga pasti ada. Ya, minuman kan emang diminum, minuman emang diminum. Iya, iya. Iya. Terus bakal potensi kerawanan juga apa? Menu tidak sesuai standar semua. Dari Sabang sampai Meruke. Semua orang suka susu. Iya. Kecuali om-om. Maksudnya beda gitu. Om-om suka susu emang ya? Ya sehat kan biasanya kalau udah om-om. Susu apa nih? Ya susu itu. Susu nilas titik. Susu sebelahnya. Sebelahnya. Program yang diangkat sama Pak Ganjar sama Pak Maksud itu adalah kesehatan di setiap desa yang seperti itu. Ada orang-orang kesehatannya. Sehingga mereka tuh bisa kayak stunting yang seperti kayak begitu. Kekurangan gizi yang seperti itu. Lebih edukasi. Teredukasi oleh mereka-mereka sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Nah mereka itu akan mendapatkan apresiasi dari hasil kerjanya mereka di pinggiran-pinggiran. Cuma ada beberapa desa temen gua. Itu tuh karena ibu-ibunya sedikit. Tidak ada pos Yandu. Tadunya? Pos Yanto. Dia jadi gak mau pos Yandu. Siapa Yandu? Saya Yanto dong yang disini. Jadi akhirnya namanya pos Yanto. Pusat pelayanan Yanto-Yanto. Pusyanti ada. Padahal itu penting loh sekarang. Dulu saya menggerakkan kembali pos Yandu dengan satu tenaga kesehatan. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena gini. Ya itu kasih apa? Ya makanya itu maksudnya gini. Dedi kasih apa? Kalau Dedi kasih apa? Kalau Dedi kasih apa? Kalau Dedi kasih apa? Dedi kasih apa ya makanya apa? Dedi kasih apa ya makanya apa? Dedi kasih apa ya makanya apa? Kalau yang 02. 02 kan kasih kasih. Kasih. Iya kasih. Kasih susu. Kasih makasih. Yang lain juga kan? Yang ini ditambing edu. Edunya harus ada. Jangan cuma kasih. Edu. Pendidikannya. Education. Edu education ya. Jangan cuma kasih. Ya. Tapi. Lu kenapa gak kepikiran edu domba? Jangan ini. Jangan ini. Jangan ini. Apa? Ya jadi adut. Lagi di kampanye nih. Ya jadi lagi di kampanye. Terus ya. Oh minta lagu apa? Ya. Dari bak rumah dong. Adu domba. Adu domba. Adu domba. Adu domba. Nyanyi terus. Bilang ke. Adu domba. Ya. Oh gak bisa. Ada gak bisa. Oke karena pemain musik gak bisa. Adu domba kita nyanyi lagu. Aduh Nyai. Aduh Nyai. Aduh Nyai. Aduh Nyai. Aduh. Jangan salah pilih aja. Orang-orang milih tanggal 14. Dia milih tanggal 15. Jangan. Jangan. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih aja. Jangan kasih-kasih aja. Tapi apa nih programnya yang jelas gitu. Apa? Enggak bagus banget. Iya iya iya. Maksudnya gitu. Iya maksudnya gitu. Iya maksudnya gitu. Makin keren. Jangan salah pilih aja pilih aja itu. Terima kasih telah menonton